Ya pemirsa, sebanyak 38 jurnalis mulai mengikuti pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan atau UKW pada selasa 13 Desember 2022 di sebuah hotel di kota Jambi. Kegiatan ini diperakasai oleh SKK Migas dan K3S bersama forum jurnalis Migas Jambi dengan menggandeng lembaga pers Dr. Sutomo atau LPDS. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinamati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. SKK Migas dan K3S bersama forum jurnalis Migas Jambi menggandeng lembaga pers Dr. Sutomo. Menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan atau UKW di sebuah hotel di Kota Jambi pada 13 Desember 2022. Kegiatan ini dihadiri sekaligus dibuka secara video conference oleh Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbangse, Angguno Mahendra. Yang mengatakan bahwa diselenggarakannya kegiatan pelatihan jurnalistik dan UKW ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan meningkatkan hubungan baik antara SKK Migas bersama K3S dengan media di wilayah kerja perusahaan. Dan uji kompetensi wartawan di Jambi adalah untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan meningkatkan hubungan baik antara SKK Migas, Pertama kontak-kontak dan jurnalistik. Lebih lanjut dicelaskan oleh Ketua FGM Jambi, Murshid Songsa, bahwa uji kompetensi wartawan ini sangatlah penting dilakukan. Mengingat kegiatan ini sangat berdampak langsung dalam keseharian tugas wartawan yang profesional di lapangan. Ia menambahkan UKW ini merupakan periode kedua yang dikelar FGM bekerjasama dengan LPDS. Ini angkatan kedua. Yang istimewanya di FGM ini, ya kita sertanya itu lintas organisasi profesi. Ada dari Haji, ada jadi PWI, ada dari UJTI, ada dari kawan-kawan yang tidak ada organisasi. Nah jadi, ini sangat menguntungkan bagi kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan UKW ini dan mereka jadi kompetensi, jadi wartawan. Sementara itu, Direktur Eksekutif LPDS Hendrayana mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas, K3S, dan FGM Jambi yang telah memberi kepercayaan kepada LPDS sebagai tim penguji UKW di Jambi. Kami berharap dengan standar uji kompetensi ini yang dilakukan oleh LPDS bersama teman-teman bisa meningkatkan lebih kemampuan teman-teman dalam hal menjalankan profesi sebagai wartawan. Karena satu kenisayaan yang namanya standar kompetensi ini menjadi penting karena wartawan adalah sebuah profesi. Untuk diketahui, pelatihan jurnalistik dan UKW ini dilaksanakan selama 3 hari atau hingga 15 Desember 2022. Ada pun jenjang yang diikuti untuk jenjang wartawan muda, media, dan utama sebanyak 38 orang peserta.